Yes, Persija Jakarta saat ini jalani pertandingan penting sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lawan yang dihadapi adalah Persila Lamungan. Ini jadi partai pekan ke-26 yang sempat tertunda nih, Ma. Tapi pertandingan ini sebetulnya dimanjuin, Najib. Benar, jangan. Ternyata kan malam, kan? Nah, ini sudah ada Laras yang akan menginformasikan suasana terkini di GBK sore hari ini. Laras, silahkan. Hai, good afternoon untuk pertandingan antara Persija dan Persila kini sudah dimulai. Dan ini sudah, skor tertinggi ini sudah didukur-duki oleh Persija dengan skor sementara 1-0 dan gol diciptakan oleh Rezaldi. Dan memang pertandingan ini sebelumnya dicatualkan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi dimajukan menjadi 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau dilihat, di belakang saya ini memang kondisinya diramaikan mayoritas oleh supporter dari Persija atau The Jack Mania. Karena hari ini juga merupakan momen di mana Persija kembali dapat bertanding di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta setelah 6 bulan yang lalu. Dan selain itu pun pertandingan ini juga sangat penting bagi Persija dan juga supporternya. Karena jika Persija dapat memenangkan pertandingan ini melawan Persela, Persija dapat menjadi atau dapat memiliki peluang untuk menggeser posisi PM Makassar yang kini menduduki puncak kelasmen dengan skor 54 dalam 31 pertandingan. Sementara sebelumnya diketahui bahwa Persija kini menduduki posisi kedua dengan skor 50 dalam 30 pertandingan. Dan sebetulnya pertandingan ke hari ini dijadwalkan pada tanggal 18 Oktober 2018 lalu. Tetapi karena pada saat itu bertabrakan dengan Piala Asia U19. Jadi pertandingan diubah jadwalnya menjadi tanggal 20 November 2018. Hari ini di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta. Seperti yang diinformasikan, ini memang untuk hari ini tiket ini tidak diperjual belikan di Stadion Utama Glorabung Karno. Jadi banyak juga supporter yang tidak mendapatkan tiket ini kecewa. Kembali ke studio.